Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Siap belajar hari ini? Iya Kalian tahu nggak apa namanya tukang kayu? Tukang kayu bekerjanya di mana? Di hutan Dia membutuhkan apa? Kayak Membutuhkan banyak kayu Untuk di Diolah menjadi kebutuhan rumah pandang Nah disini hari ini kita akan belajar mengetahui perkembangan pohon di hutan Kalimantan Sebelumnya kalian harus tahu dulu Kalimantan itu di mana ya? Ada di mana? Ada di negara mana? Indo Indonesia Disini bukurung punya peta Indonesia Perhatikan disini Peta Indonesia ini salah satunya yaitu pulau Kalimantan Nah disini pulau Kalimantan ini adalah Indonesia Tengah Nah sebelum kamu mau tahu lebih jauh Kita akan belajar tentang bumi Bumi salah satunya tadi Bumi salah satunya tadi di dalam peta ada negara Indo-Indonesia Nah di dalam negara Indonesia itu ada pulau Apa tadi? Pulau Kalimantan Nah pulau Kalimantan sendiri itu ada lima bagian Yaitu yang pertama Kalimantan Utara sebelah sini ya Kemudian Kalimantan Timur sebelah sini Kalimantan Selatan sebelah sini Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Jadi ini apa namanya? Pulau Kalimantan Nah perhatikan bumi itu terdiri dari lautan dan daratan Nah kalau lautan sendiri itu terdiri dari perairan yang luas Kalau daratan sendiri itu ada dua bagian Dataran rendah sama dataran tinggi Nah kalau dataran rendah seperti yang kita tinggal ini dataran rendah Kalau dataran tinggi seperti pegunungan Apalagi perbukitan dan lain-lain Nah dari dataran rendah ini terdapat Atau dataran rendah dan dataran tinggi ini terdapat hutan Nah hutan ini biasanya kalau daerah dataran itu Daratan ini biasanya berwarna hijau Kenapa? Karena banyak ditumbuhi pepokonan Kalau dalam peta biasanya kalau perairan itu berwarna biru Karena berupa perairan Kalau daratan itu berwarna hijau Karena banyak ditumbuhi pepok Selanjutnya Indonesia terdiri dari beberapa pulau Salah satu pulau yang ada di Indonesia yaitu pulau Kalimantan Di pulau Kalimantan ini terdapat hutan paling luas di Indonesia Kalau hutan itu biasanya terdapat banyak pepok Dari pepokonan tersebut bisa kita manfaatkan apanya? Kayunya Kayunya Selain kayunya apa lagi? Apa? Oksigennya Jadi selain hutan di pulau Kalimantan itu luas Sehingga menghasilkan banyak kayu Juga daerah penghasil oksigen Apa yang dimaksud dengan oksigen? Udara Yang kita Hirup Karena pulau Kalimantan ini dikenal sebagai daerah penghasil oksigen terbesar Maka disebut juga sebagai paru-paru Dunia Paru-paru dunia Nah semakin Tahun atau berjalannya waktu Pertumbuhan manusia semakin meningkat Jadi Manusianya semakin Ba? Banyak Banyak Atau penduduknya semakin Banyak Sehingga kebutuhan kayunya meningkat Bagaimana kayunya itu Kebutuhan kayunya meningkat? Apa yang dilakukan tukang kayu biasanya? Cikotong Memo 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 Menebang pohon di hutan Yang awalnya menebang sedikit Karena kebutuhannya semakin banyak Maka banyak kayu dibutuhkan Dan banyak kayu ditebang Untuk apa biasanya? Untuk mebel Atau kebutuhan rumah tangga Selain itu setelah ditebang Biasanya tempatnya dijadikan lahan baru untuk tempat tinggal Mengapa demikian? Karena di dataran rendah sudah banyak penduduk sehingga membutuhkan lahan baru Salah satu lahan baru yang bisa kita tempati yaitu di daerah hutan Nah kalau daerah hutan kita gunakan sebagai tempat tinggal Maka tumbuhan-tumbuhan itu atau pepohonannya makin berkurang Kalau makin berkurang maka oksigennya juga menjadi sedih sedikit Nah disitu kalau oksigen yang kita hirus makin sedikit berarti merugikan kita enggak? Merugikan kita Iya Kemudian selain itu apa? Selain merugikan apa namanya? Kekurangan oksigen apa lagi? Pepohonan di hutan makin berkurang Dan kalau di hutan daerah dataran tinggi apa akibatnya kalau tidak ada pepohonan? Terjadi? Long Longkor Yang selanjutnya apa? Buminya makin panas Panas Coba bayangkan ini contoh salah satu dari diri kita saja Misalnya kepala kita dalam Kalau berambut sama yang tidak ada rambutnya Misalnya seperti itu Kalau kepala kita ditumbuhi rambut kita bisa merasakan panas Lebih panas mana sama yang tidak berambut? Tidak Tidak Iya Karena apa? Kepala kita langsung tersengat mata Matahari Seperti itulah bumi kita Kalau tidak ditumbuhi oleh tumbuhan Banyak tumbuhan Maka buminya akan semakin Panas Panas Dan Oksigennya makin sedih 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 Mulai dari tahun 1950 1985 2000 2005 Per 5 tahun Di sini per 5 tahun Nah pada awalnya di tahun 1950 Hutannya coba Tadi ibu guru sudah menyebutkan Kalau hijau ini berarti ditumbuhi banyak Pohon Ditumbuhi banyak pohon Berarti kan di sini Berarti di sini pohonnya berapa persen ini? 100 Per Persen Karena apa? Penuh Hijau semua Karena tumbuhannya penuh Jadi hasil oksigennya juga Banyak Kira-kira kalau penuh atau ditumbuhi banyak pepohonan Buminya panas atau tidak? Tidak Kita merasakan lebih sejuk atau tidak Pak? Tidak panas Tapi dari tahun ke tahun Di tahun 1985 Mengalami penurunan Karena apa tadi salah satunya? Kebutuhan kayu meningkat Sehingga Apa namanya? Banyak ditebangi untuk dibuat mebel Atau salah satunya Dibuka lahan baru untuk tempat tinggal Sama membangun pun juga membutuhkan banyak Kayu Jadi Apa namanya? Kebutuhan kayunya semakin banyak Banyak Nah disini Makin berkurang hijaunya ya Nah Karena semakin apa? Semakin banyak dibutuhkan Kayu Dari ini berapa persen kira-kira disini? Berkurang berapa persen? Berkurang kira-kira 20% Jadi dari 100% tadi berkurang 20% tinggal berapa persen disini? 80% 80% ya Kira-kira 80% Berkurang apa? Meningkat Berkurang Berkurang Ini tadi 100% 100% Kemudian berkurang berapa persen? Kalau 100 ke 80%? 20% Menurun apa? Naik Menurun Kemudian di tahun 2000 Mengalami penurunan lagi Awalnya di sebelah sini aja yang tidak ada pepohonan Kemudian ini Merembet ke sebelah sini Kalimantan Kalimantan apa ini? Kalimantan Timur Jadi disini berkurang berkurang kira-kira berapa persen? 30% Kalau berkurang 30% Berarti tinggal berapa persen? 30% Dari 100 tinggal berapa? 70% Kemudian selanjutnya Makin berkurang lagi atau bertambah hijaunya disini? Berkurang lagi Berkurang lagi ini kira-kira 40% Berarti tinggal berapa persen? 60% Ya 60% Hutan di Kalimantan Menjadi 60% pepohonannya Makin tahun ke tahun 2010 Makin berkurang Makin banyak Makin berkurang warna hijaunya Berarti pepohonannya makin Berkurang Kira-kira berapa persen ya ini? 50% Iya 50% Berarti tinggal berapa persen? 50% 50% Berarti kira-kira Buminya makin panas apa makin Sejuk? Makin panas Berarti oksigennya makin bertambah Atau makin berkurang? Makin berkurang Merugikan diri kita apa tidak? Merugikan diri kita Selanjutnya di tahun 2010 Ini diprediksi 2020 nanti diprediksi Hutannya seperti ini Hijaunya makin sedikit Kira-kira ini sudah berapa persen ini? Berkurang lagi Berkurang lagi 60% 60% apa? 70% ini kira-kira Kurang lebih 60% ya Berarti tinggal berapa persen? 40% Berarti kira-kira kalian bayangkan Kalian bayangkan kira-kira Buminya makin panas apa makin dingin? Eh makin sejuk Makin panas karena Kebutuhan oksigennya Atau hasil oksigennya Makin sedikit Jadi merugikan kita apa tidak? Merugikan kita Merugikan kita Nah dari tahun ke tahun Dari tahun 1950 Ke tahun 2020 nanti Berarti kira-kira Pemohonannya makin berkurang Atau makin bertambah? Makin berkurang Kalau makin berkurang Kita sudah tahu Yang akan terjadi di tahun 2020 Nanti itu akan berkurang Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Menanam pohon kembali Iya menanam pohon kembali Menanam pohon kembali Apa itu istilahnya? Reboisasi Reboisasi Nah kalau memang dibutuhkan kayu Apa yang harus dilakukan? Dilakukan apa? Tebang Tebang Pi Tebang pilih Jadi menebang pohon yang sudah tuh? Tua Tua Tidak menebang pohon yang masih? Tua Semoga Kalau kita bisa menebang Maka kita juga harus bisa menang 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 Kembali Jadi hutan atau pohon-pohon di hutan itu Tidak semakin berkurang Berkurang Nanti kita sudah tahu ya Sikap apa yang harus kita lakukan Biar tidak semakin terjadi penurunan Yaitu salah satunya Menanam kembali Kembali Faham? Ada yang ditanyakan? Tidak Saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini Sampai jumpa pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Biar 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 Terima kasih.